selamat menikmati Al-Mukarram Yai Al-Alwi InsyaAllah Sambung Perjalanan Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bersama Perangkat Ulama Tokoh Masyarakat Dusun Jati Kulon Dan Lengkong Yang kami hormati Bapak Bapak Binsah Bapak Kepala Dusun Dan Bapak Ketua RW Serta jajarannya Ketua RT Sedusun Jati Kulon Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Dan Pengurus TPH Nurul Huda Dusun Jati Kulon Dan Seluruh Takmir Musholah Sedusun Jati Kulon Yang kami hormati Teman-Teman Dari Pasheban Mojo Pahit Kemudian dari Pengurus Lajisnu Lengkong Rekan-rekan dari Banser Mojo Hanyadhan Lengkong Ketua Ranting NO Desa Lengkong Keluarga Besar Terjimat Wali Dengan Beserta Majiwanya Bapak Bapak Ibu Ibu Semua yang hadir Yang kami hormati Wabil khusus Anak-anak kami Di sebelah kiri Panggung Yang kami cintai Pertama-tama Marilah kita Pajatkan Puja dan puji Syukur Kehariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Atas rahmat Hidayah Serta inayah Kita semua Bisa berkumpul Di sini Dalam keadaan Sehat Walabiat Iman dan Islam Yang kedua Salawat dan salam Tetap terlembajar Kita rangka Seindah-indahnya Untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salam Yang ketiga Kami ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Saya Salaku Perwakilan Dari Panitia Penyelenggaraan Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas kehadirannya Bapak Ibu semua Perlu kami sampaikan Bahwa Acara Ini Spesial Ulang tahun Dari jimat wali Yang ke-17 Dengan acara rutin Setiap tahun Tapi kami mohon maaf Dua tahun yang lalu Kita tidak bisa Menyelenggarkan Acara seperti ini Karena Kondisi Keadaan COVID-19 Yang tidak Memungkian Untuk Mengadakan Acara Dan untuk Acara Pada Tahun ini Ini spesial Jadi kita mulai Dari pagi tadi Jam 9 Pagi Sampai Jam 3 Sore Itu ada Pengobatan Alternatif Dari teman-teman Zamatera Indonesia Kerjasama dengan Teman-teman Jalut Wali Alhamdulillah Dengan target 50 Pasien Ternyata Bisa tembus Sampai 90 Pasien Alhamdulillah Terima kasih Antosias dari Warga Dusun Jati Kulon Diberakasai Pak RW Tadi Alhamdulillah Dari Lengkong Yang sudah Memberi Kontribusi Basak Untuk Acara Malam hari ini Ada acara Kirmu Doa Kemudian Acara Inti nanti Yaitu Santun Tanan Tak Yatim Dan nanti Puncaknya Ada pengajian Dari Beliau Kiai Alim Alwi Itu serangkaian Acara Milat Dari Jimat Wali Yang ke 17 Untuk Perlu diketahui Bahwa Jimat Wali Ini Tidak hanya Sekedar Musik Bersolawat Dengan musik-musik Religi Kami juga Ada agenda Tiap bulan Pembacaan Maulud Habsi Itu Di Musola-Musola Bahkan Lengkong Kota Mojokerto Juga banyak Yang mengundang Untuk Bersolawat Bersama Kemudian Tiap bulan Kerjasama Jimat Wali Juga Dengan Teman-teman Dari Mepet Production Ada acara Jagongan Di situ Kita Ngobrol-ngobrol Santai Tentang Peningkatan Ilmu Agama Islam Dan Meningkatkan Cinta Kepada Nabi Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Alhamdulillah Sudah Berjalan Beberapa Tahun Banyak Didukung Dari Pemuda Jati Kulon Juga Yaitu Majelis Salawat Al-Nurul Luta Kemudian Acara Pada Malam Hari Ini Juga Kita Juga Minta Doa Restunya Dari Minta Pangestunya Mudah-mudahan Teman-teman Jimat Wali Ini Berikan Kekuatan Kesehatan Untuk Terus Bantu Untuk Siar Agama Islam Dan Menciptakan Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Bapak Pak Dan Ibu Saya Selalu Ketua Panitia Dan Juga Rekan-rekan Panitia Yang Lain Mohon Maaf Kami Sudah Mempersiapkan Jauh Beberapa Hari Kemarin Tapi Masih Banyak Kekurangan Itu Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Dari Sini Juga Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Donasi Jadi Untuk Acara Malam Hari Ini Dari Kas Dana Dari Kas Cimat Wali Yang Kami Sisikan Dari Setiap Ada Kegiatan Dapat Bisaro Berapa Persennya Kita Sisikan Untuk Santuran Anak Yatim Juga Perlu Diketahui Dari Bapak Ibu Yang Kirim Doa Kemarin Atau Hari Ini Yang Disampaikan Kepada Kami Yang Sudah Kita Baca Tadi Itu Semuanya Kita Salurkan Untuk Ke Anak-anak Yatim Untuk Kegiatan Yang Ini Untuk Konsumsi Dan Lain-lain Kita Ambilkan Dari Kas Cimat Wali Yang Cimat Wali Yang Lain Dan Juga Para Donatur Dari Para Sponsor Yang Banyak Membantu Saya Saya Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Cimat Wali Dari Majiwa Dari Imu Collection Dari TOP Production Dari Mepet Production Juga Paseban Mojopait Majelis Salawat Anur Huda Al Atwatarik Dari Yamatera Indonesia Dari Mendo Waras Farm Dari Pay Project Juga Terima Kasih ASEHASER Area Perkutut Wang Sinting Lekting Terima Kasih Dari Rezim ID Juga Pentol Parut Dari Jalan Niaga Mbak Di Reparasi Dari JP Senek Juga Ada Dari Sandal Keruk Juga Dari Jamu Bunda Ini Juga Ada Banyak Bantu Terima Kasih Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Dari Semua Yang Sudah Membantu Berkontribusi Mudah Mudahan Amal Kita Semua Diterima Allah Dan Catat Sebagai Amal Ibadah Yang Saleh Dan Mudah Mudahan Meningkatkan Cinta Kita Kepada Anak Anak Yatim Terlebih Lagi Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Kami Sampaikan Kepada Abad Taibin Dan Menginjak Sambutan Yang kedua Adalah Sambutan Dari Kepala Desa Lengkong Yang Disampaikan Oleh Bapak Nur Soh Kepada Beliau Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kompak Setelah Yang Keng Keluh Mati Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Dusun Jati Kulon Kususe Desa Lengkong Dumateng Suma Lembaga Desa Dari BPD LPM RTRW Maupun Kapala Dusun Yang Keluh Mati Dumateng Bapak Ibu Sekalian Yang Ngormati Engkang Rawo Dan Juga Yang Terhormat Dari Jimat Wali Ini Sangat Antusias Sekali Ini Bisa Memberi Santunan Kepada Anak Anak Yatim Ini Yang Ketiga Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Anak Anak Yatim Yang Telah Diberi Santunan Ini Kami Mohon Kepada Pemangku Wilayah Desa Lengkong Kita Sampaikan Ini Perlu Diteruskan Jangan Jangan Sampai Ada Kegiatan Ini Seterusnya Berhenti Ini Kami Mohon Kepada Segenap Perangkat Desa Maupun Dusun Atau Dari Solusi Biasiswa Biasiswa Melalui NO Ini Harapan Saya Setidu Jadi Kami Mohon Kepada Semua Perangkat Desa Kita Harus Kompat Yang Didukung RTRW Yang Setiap Bulan Rapat Ini Perlu Di Agendakan Dan Ini Pesan Kepada Pemanggul Layak Untuk Anak Yatim Ini Perlu Kita Bantu Semaksimal Mungkin Ini Harap Saya Seperti Itu Dan Juga Kepada Jimat Wali Ini Tadi Kita Dengarkan Lantunan Lantunan Tadi Sangat Sangat Hebat Sangat Sangat Kompat Ini Terima Kasih Kepada Jimat Wali Ini Sebetulnya Kalau Ikut Lombok Tingkat Kabupaten Ini Jelas Nomor Satu Iya Terutama Jimat Wali Ini Kalau Kita Rendungkan Dari Awal Sampai Akhir Tadi Hebat Sekali Jadi Ini Perlu Dukungan Semua Warga Dusun Dati Kulang Ini Perlu Diberi Diberi Motivasi Jadi Harapan Saya Seperti itu Mungkin Tidak Panjang Lebar Karena Nanti Bagian Dari Pak Yai Yang Meneruskan Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami hadurkan Kepada Bapak Kepala Desa Lengkong Mengijak Sambutan Yang ketiga Adalah Sambutan Dari Ketua RW1 Dusun Jati Kulon Yang akan Disampaikan Oleh Bapak Hussein Kepada Beliau Kami Persilahkan Cek Sada Dua Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hadratul Kiram Dumatung Poro Alim Ulama Sesepuh Pini Sepuh Dusun Jati Gulon Ingkang Dimulyakan Allah Ingkang Kaulah Ta'ati Yang Terhormat Bapak Kepala Desa Lengkong Bapak Nur Rasa Beserta Yang terhormat Bapak Kepala Dusun Yati Gulon Bapak Okta Aldi Beradana Dan juga Dari Ketua RT01 Sampai RT06 Hormat Kami Dari RW01 Tetap Semangat Dan yang Terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Azim Alwi Pengurus Cabang Nazatul Ulama Kabupaten Mojakerta Sugengdalu Dan jajaran BPD LPM Yang saya Hormati Dusun Jati Gulon Dan segenap Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Dusun Jati Gulon Guloh Hormati Yang berbahagia Pada Malam Hari ini Dan tak Lupa Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Dan juga Ketua Jimat Wali Bapak Rizal Muhammad Rizal Ngapun Bapak Abdi Tayyipin Yang matur Sun Sangat Pertama-tama Monggo Kulopan Jan Sdaya Manjatakan Puji Syukur Dematang Ngar Sanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tining Menopo Kulopan Jan Ngan Sami Bikanto Ridho Sagat Kempal Ing Meriki Majelis Ingkang Berkah Ingkeng Menghadiri Acara Milat Jimat Wali Yang ke 17 Dan juga Memperingati 10 Muharam Jadi PHBI Sekaligus Salawat Salam Allahumma Suleyala Muhammad Muhammad Kacurakan Tumatang Junjungan Nabi Akung Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Muhammad Ingkang Sampun Paring Pitedah Tuntunan Suri Tautan Tumatang Kulo Panjenan Sami Ingim Niko Arupi Adinul Islam Agami Islam Ingkang Sampun Tiri Dani Tining Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kulo Panjenan Sami Pikanto Safat Belio Diparingi Kenikmatan Diparingi Keselamatan Vidini Wa Dunya Wal Akhira Amin Allahumma Amin Kulo Atas Nabi Pemangku Wilayah Ingriki Ngaturakan Jazakum Allahu Khairan Khazira Atas Rawuh Panjenengan Nyempatakan Wedal Saking Dalem Ngantos Ingriki Majelis Ingkang Berkah Boten Sanes Male Menghadiri Acara Memperingati Milat Atau Ulang Tahun Dari Jimat Wali Yang Ke 17 Diisi Santunan Anak Yatim Ugib Pengawasan Pembicara Khaji Abdul Aziz Alwi Azim Oke Kepresetan Kula Niki Niki Ngapun Niki Mugimuki Nopo Engkang Dados Kegiatan Jimat Wali Diketawai Bapak Rizal Sagetoh Berkah Sagetoh Bermanfaat Kalian Tujuan Engkang Saya Santunan Ayatim Saya Bangga Saya Bangga Dan Saya Sangat Mendukung Sekali Untuk Kegiatan Jimat Wali Dan Juga Kepanitiaan Dari Kegiatan Ini Haji Toyipin Terima Kasih Terima Kasih Saya Sangat Bangga Dan Sangat Mendukung Dari Tadi Pagi Saya Juga Memantau Telah Dihadakan Kegiatan Terapi Kesehatan Alhamdulillah Warga Dusun Jatikulon Dari RT01 Sampai Ronald Sangat Antus Dan Mendukung Saya Kutu Nangis Saking Nopo Seneng Alhamdulillah Mugimuki Tim Keluarga Besar Sagetoh Diparengi Sehat Wal Alfiat Lancar Sekini Sagetoh Kedepan Untuk Menyantun Anak Yatim Dan Mendukung Mengajukan Dusun Jatikulon Dusun Umumnya Desa Lengkong Sebelum Kami Akhiri Bum Nai Wonten 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 Anggula Lesan Sikap Dari Kepengurusan Jajaran Kabinet RW Sat RT RW 01 Jatikulon Nyun Bumi Samudro Pangaksami Akhirul Kalam Wallahu Mahfik Ila Awami Torik Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kami sampaikan Kepada Bapak Ketua RW 01 Dusun Jatikulon Bapak Hussein Yang Sangat Semangat Lanjutkan RW Terima kasih Kepada Kepa Kepa Kepas Jatikulon Terima kasih.